selamat menikmati P3K yang berkaitan ataupun juga nanti sumbernya dari dana alokasi umum di tahun 2023 dan ini merupakan perhitungan dari dan bisa saja berubah ya teman-teman semuanya dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K nah sebelumnya teman-teman nanti teman-teman silahkan cek kebupaten ataupun kota provinsi teman-teman semuanya dalam lampiran formasi P3K tahun 2023 ini terlebih bagi teman-teman V1 yang belum mendapatkan formasi ataupun juga V2 P3, P4 yang nantinya gagal lolos di P3K tahun 2022 nah ini perhitungan pemerintah ataupun juga Vanselnas yang nantinya mudah-mudahan ini disetujui oleh pemerintah daerah dan juga formasi ini diusulkan oleh pemerintah daerah dan seperti yang kita ketahui bahwasannya Mas Menteri Adi Makarim menegaskan jika sampai dengan bulan Maret 2023 tidak terpenuhi maka formasi akan dilengkapi oleh pemerintah pusat ataupun juga Vanselnas ya nah ini penelitian seleksi nasional telah memperhitungkan rincian formasi P3K seluruh Indonesia untuk tahun 2023 ini datanya teman-teman nanti bisa cek kabupaten ataupun daerah teman-teman semuanya nah sebelumnya pejabat kemendagri P1 perjuangkan formasi P3K jadi besok ya guru yang lulus PG yang belum dan sudah mendapatkan formasi terus berjuang ya ini perjuangan bersama guru yang lulus PG negeri maupun swasta sudah dapat formasi maupun tiga karena kami sama-sama berstatus P1 dia mengungkapkan setelah diterima dari kemenpan RB kini mereka akan beraudiensi dengan kemendagri Alhamdulillah ya besok kami ke kemendagri dan insya Allah ditemui PLH Direktur Otonomi Daerah nah semoga saja dengan adanya audiensi yang terus diperjuangkan oleh teman-teman guru yang lulus PG sehingga nanti formasi di P3K 2023 ini bisa maksimal dan bisa diangkat semuanya nah ini coba kami tampilkan dari Provinsi Aceh ya untuk tenaga guru ada 501 tenaga kesehatan 1.383 di total jumlah formasi untuk tenaga guru tenaga kesehatan dan juga tenaga teknis ada 1.884 untuk Provinsi Aceh disesul dengan Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Aceh Besar Aceh Selatan Singkil dan juga lainnya nah untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa cek ya nah ini kami tayangkan juga untuk Provinsi DKI Jakarta dimana untuk formasi guru itu ada 14.378 di tahun 2023 untuk tenaga kesehatan ada 6.066 untuk Provinsi Jawa Barat ini sisa formasi tahun sekarang dan juga kebutuhan ya melihat P1 P2 dan juga P3 ini ada 8.900 guru ya formasi P3K selanjutnya Kabupaten Bandung ada 9.840 tenaga kesehatan ada 1.772 formasi dan tenaga teknis ada 5 formasi sehingga kalau di total ada 11.617 formasi P3K tahun 2023 untuk Kabupaten Bandung Jawa Barat Kabupaten Bekasi Kabupaten Bogor Kabupaten Ciamis Jawa Barat dan hanya menyisakan 2.302 untuk Kabupaten Ciamis Kabupaten Cianjur ada 9.980 dan juga untuk tenaga kesehatan ini sangat banyak 1.164 Kabupaten Cirebon Kabupaten Garut juga sangat banyak disini Kabupaten Indramayu Kabupaten Karawang Kabupaten Kuningan ada 1.696 tenaga kesehatan ada 822 kalau di total jumlah formasi P3K tahun 2023 untuk Kabupaten Kuningan ada 2.518 selanjutnya Kabupaten Majalengka ada 1.391 formasi guru Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang dan Kabupaten Sukabumi nah teman-teman bisa cek ya ini sampai dengan Kabupaten Pengandaran untuk Provinsi Jawa Barat nah untuk lebih jelasnya akan kami tayangkan khusus ya kita fokus di formasi P3K guru saja teman-teman silakan cek selamat menikmati 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 selamat menikmati